Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih Salam Jumpa Dalam Kasih Kristus Bersama saya Romo Ansel Olasoni Dalam Renungan Harian Jumat tanggal 8 Juli 2022 Pekan Biasa ke-14 Ayat Emas Pilihan Kita pada hari ini dari Injil Matius Bab 10 Ayat 19 Yesus berkata kepada murid-muridnya Janganlah kalian khawatir akan bagaimana Dan akan apa yang kalian katakan Karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu saat itu Pengikut Kristus harus siap sedia menerima penderitaan Di tengah-tengah pelayanan Bersaksi adalah salah satu tugas utama para murid Bersaksi berarti mengakui Kristus sebagai Tuhan Maka jangan takut bersaksi karena seluruh hidup pengikut Kristus Berada dalam lindungan Tuhan Untuk itu seorang pengikut Kristus harus bertindak bijaksana Di tengah kehidupan yang tidak mudah ini Kebaikan dan ketulusan hidup yang Kristus ajarkan Seringkali harus bertentangan dengan kenyataan hidup di dunia Yang seringkali bobrok, jahat, tidak adil, curang, dan saling menyikut Yesus mengajarkan kepada kita Bahwa seberat apapun tantangan dan persoalan yang menghadang Cinta kasih dan sukacita Injil Harus kita terus untuk mewartakannya Kita belajar dari Yesus sendiri yang setia pada Allah Bapak Bagaimana ia menghadapi situasi dunia Jangan mengadalkan, mengandalkan diri kita sendiri Untuk menghadapi persoalan hidup Bukalah hati untuk Tuhan Bacalah Injil hari ini Temukan ayat emasmu Dan seringkan kepada sesamamu Salam teriling doa dan berkat dari Romo Ansel Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton